Halo guys, saya Erwin disini ketemu lagi dengan saya Hari ini saya akan bikinkan guide untuk melawan Disfigured Beast yang difficulty very hard tipe AFK mode guys Langsung aja untuk hero yang kita gunakan, disini kita depan kita gunakan kewalahan Lalu di tengah kalian gunakan Lina dan si Cosette dan di belakang adalah si Ye biru guys Kalau kalian tidak ada kewalahan legend ini kalian bisa gunakan KD biru ya, sama aja Tapi kalau debisnya lebih sakit di kewalahan ini guys, jadi saya gunakan kewalahan legend aja Langsung aja guys, ini sudah tanpa setting-settingan ya, langsung kita tinggal AFK dan pasti menang Pokoknya intinya kalian harus survive sampai si Lina nya ulti yang pertama Begitu sudah ulti yang pertama kita bakal aman guys Oke, ini videonya akan saya percepat ya, biar tidak terlalu lama Nanti langsung kita bahas untuk item dan formasinya saja guys Soalnya ini agak lama ya, ini masternya soalnya rata bawah guys, jadi agak lama Oke, saya percepat sekarang ya guys ya Oke, ini sudah mau menang guys, tinggal 3% lagi, 4 juta HP lagi guys Ini kayaknya lebih mudah ya, daripada Argo yang di chapter 1 Tapi HP nya lebih badak ya guys ya, lebih banyak untuk yang diperkuti very hardnya Oke, ini sudah menang, kita skip dulu Oh ini ternyata langsung melawan Lee ya guys ya Ini kita skip aja, nanti link nya akan saya bikin gun guide secara terpisah Langsung kita bahas untuk item dan informasinya guys Jadi di depan kita gunakan guilahan, kalau kalian tidak punya guilahan kalian bisa gunakan KD Lalu di tengah saya gunakan Lina dan si Kosep dan di belakang saya gunakan si C guys Untuk itemnya seperti ini, ini guilahannya saya kasih full defense ya Lalu untuk AE nya saya gunakan punya si Rudy Untuk ACC nya saya gunakan 3 TA Ini agar tahunnya dia sama reduce damage nya cepat ya puternya Lalu untuk di tengahnya saya gunakan Lina dengan full set Caleos Lalu untuk AE nya saya gunakan AE nya Ian Kita ambil skill golden decrease nya Lalu untuk ACC nya saya kasih 1 tamer persal Untuk mengurangi debannya si Beast ya Lalu saya gunakan 2 TA disini guys Untuk Kosep nya seperti biasa kita kasih set critical 1 badan Lalu untuk AE nya saya gunakan punya si Lini Yang menambahkan critical rate Soalnya critical rate saya belum 100% ya Path nya soalnya bukan path critical guys Jadi ini menggunakan path defense Jadi critical nya harus kita boost sebesar-besarnya Lalu untuk ACC nya saya gunakan 2 Transcended dan 1 Destiny guys Ini kalian ganti dengan 3 Transcended juga bisa Soalnya musuhnya tidak ada berserk nya ya Kita pindah ke barisan belakang Barisan belakangnya adalah C Ini shade nya saya gunakan ASPD Ini harusnya saya gunakan set yang radian ya Tapi berhubung saya lupa ganti Jadi ini gunakan yang biasa aja udah work ya Untuk AE nya saya gunakan AE nya si Razzle Ini sama-sama skill golden decrease ya Jadi bagus untuk digunakan disini Sekarang kita pindah ke ACC nya adalah 3 Transcending guys Jadi ini semuanya full Transcending Gak ada TA nya Kalau kalian tidak punya 3 set Transcending Kalian gunakan 1 Immortal Untuk jaga-jaga guys Oke sekarang path nya saya gunakan Evan Ini path defense ya Akhirnya berguna juga guys Kalau kalian gunakan yang path damage juga bisa Tapi lebih aman kalau kalian gunakan path yang defense guys Oke lalu untuk formasinya saya gunakan critical level 10 Sekarang kita pindah ke Mastery nya Mastery nya ini rata bawah guys Kecuali yang level 25 dan level 50 Yang level 25 kalian ambil yang ring ali Yang level 50 kalian ambil yang single shield damage Lainnya kalian pasang ke rata bawah semua Ini harusnya bisa digabungkan ke atas guys Tapi saya malas nyoba ya Jadi kalian coba-coba aja Lebih aman kalau saya rata bawah Ini sekarang kita pindah ke codec nya Ini adalah codec saya HP nya 8300 Define nya 560 Dan attack nya 2556 Sekarang kita pindah ke poten nya Ini adalah poten nya si Gwilhan Ini masih rata 999 Lalu kita pindah ke poten nya si Cosep 2014-14 Lalu kita pindah ke si Lina 12-16-17 Dan yang terakhir adalah poten nya si C guys Ini C nya 12-12-12 Oke guys kira-kira begitu aja video saya kali ini Semoga bantu kalian yang stuck disini Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan dislike bila tidak suka Sampai ketemu di video berikutnya guys Bye-bye Sampai jumpa